Bintang dunia yang akan didatangkan oleh Rans Cilegon FC akhirnya terungkap. Sosok itu adalah bintang Brazil, Ronaldinho. Klub Raffi Ahmad mengumumkan kedatangan legenda Brazil, Ronaldinho, selasa tanggal 29 Maret tahun 2022. Sang legenda datang bukan untuk memperkuat Rans Cilegon di Liga 1 usai mendapat promosi setelah jadi runner-up Liga 2 2021, tapi untuk agenda lain. Agenda itu diantaranya launcing tim dan mini-turnamen yang rencananya bakal diikuti oleh Persis Solo, Arema FC, dan Persija Jakarta. Raffi Ahmad menjelaskan Ronaldinho akan datang ke Indonesia pada Juni tahun 2022. Sang legenda akan berada di tanah air selama tujuh hari ke depan buat meramaikan beberapa acara. Ronaldinho akan datang Juni, dia seminggu di sini. Akan ada dua kota Jakarta dan Bali. Tanggal pastinya nanti kami koordinasi sama Menpora, Zainuddin Amali, dan PSSI, kata Raffi Ahmad dalam konferensi pers yang dipantau secara virtual, selasa, tanggal 29 Maret tahun 2022. Kenapa Juni hadirnya karena Liga 1 nanti rencananya Juli? Insya Allah nanti ini menjadi pembukaan endemi mudah-mudahan, bisa berjalan lancar, sambungnya. Sementara itu, Cermen Rans Cilegon FC lainnya, Rudy Salim mengungkap alasan mendatangkan Ronaldinho. Salah satu misinya adalah kembali meningkatkan gairah sepak bola di Indonesia. Rans Cilegon FC kami ingin ciptakan sejarah. Kami datangkan Ronaldinho, untuk meningkatkan animo masyarakat, diharapkan menambah semangat dan motivasi, ujar Rudy Salim. Beliau adalah ikon sepak bola yang terkenal dengan kemampuan bolanya. Jadi memang individu luar biasa, legenda dunia. Nanti dia hadir untuk beberapa acara seperti launching tim, pergantian nama juga, ada turnamen charity. Nanti, dana yang terkumpul kami sumbangkan untuk memajukan sepak bola nasional, pungkasnya.